Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Duino Yanti, NIN 1810912120010 Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 dari Universitas Lambung Mangkurat Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang penelusuran artikel dan analisis Dalam penelusuran artikel dan analisis, ada tiga bahasan yang ingin saya sampaikan Yang pertama, batasan jurnal dan artikel ilmiah Yang kedua, penelusuran artikel pada jurnal ilmiah nasional dan internasional Dan yang ketiga, analisis artikel ilmiah menggunakan referensi Pertama-tama, saya ingin menyampaikan tentang batasan jurnal dan artikel ilmiah Batasan jurnal dan artikel ilmiah Jurnal ilmiah merupakan sebuah publikasi yang diterbitkan suatu organisasi profesi Atau institusi akademik dalam bentuk artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah Secara empiris, artikel hasil penelitian Maupun secara logis, artikel hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu Artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian Yang disajikan merupakan audiens khusus mahasiswa dosen peneliti Dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan konstribusi penulis artikel kepada mereka Untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan Baik secara alisan maupun tertulis Kedua, penelusuran artikel pada jurnal ilmiah nasional dan internasional Penelusuran atau pencarian artikel yang dapat diunduh secara lengkap Dilakukan dengan mengunjungi situs-situs indeks nasional maupun internasional Yang pertama, Portal Garuda IPI Indonesian Publication Index Adalah suatu situs penelusuran, indeksasi, abstraksi, monitoring, dan untuk peningkatan standar kualitas publikasi ilmiah di Indonesia Portal ini diinisiasi oleh suatu komunitas ilmuwan Yang bernama Institute of Adventures, Engineering, and Science Atau disingkat IAES Khususnya IAES Indonesian Section IAES merupakan suatu lembaga non-profit Yang bertujuan untuk memajukan keilmuan Indonesia Melalui beberapa kegiatan ilmiah Termasuk publikasi ilmiah Berupa jurnal, workshop, dan seminar internasional Website ini dibangun dengan arsitektur yang memudahkan untuk memanen artikel jurnal baru secara otomatis Dan juga akan mengupdate otomatis secara berkala Kedua, Directory of Open Access Journal Atau DOEJ Merupakan directory online mengindeks dan menyediakan akses berkualitas tinggi Dan akses terbuka untuk jurnal review DOEJ adalah suatu organisasi keanggotaan Dan keanggotaan terdiri dari tiga kategori utama Yaitu penerbit, anggota biasa, dan sponsor Keanggotaan DOEJ adalah Pernyataan niat yang jelas Dan membuktikan komitmen terhadap kualitas akses terbuka Yang diutamakan oleh peer review Ketiga, Google Scholar atau Google Cendekia Merupakan layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi-materi pelajaran Berupa teks dalam berbagai format publikasi Indeks Google Cendekia Mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi Yelmiah Google Cendekia Menyediakan cara yang mudah Untuk mencari literatur akademis secara luas Seseorang dapat mencari di seluruh bidang ilmu dan referensi Seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, buku, abstrak, dan artikel Komunitas profesional, universitas, dan organisasi akademis Google Cendekia Google Cendekia akan membantu seseorang mengidentifikasi penelitian paling relevan dari seluruh penelitian akademis Google Cendekia Google Cendekia Bertujuan menyusun artikel Seperti yang dilakukan peneliti Dengan memperhatikan kelengkapan teks setiap artikel Penulis Publikasi yang menampilkan artikel Dan frekuensi penggunaan kutipan artikel Dalam literatur akademis Dan yang keempat ResearchGate Adalah Sebuah situs web Jejaring sosial gratis Dan alat kolaborasi Bagi para ilmuwan sains Dari segala jenis disiplin sains Situs ini menyediakan berbagai aplikasi web Termasuk pencarian semantik Mencari seluruh abstrak Berbagi file Berbagi database publikasi Forum Diskusi metodologi Group Dan berbagai aplikasi lainnya Dibandingkan dengan situs Dan alat kolaborasi lainnya ResearchGate Telah mengembangkan alat pencarian internet semantik Yang mampu Untuk mencari makalah penelitian Dari sumber internal Dan database eksternal terkenal Seperti Pubbed Sideshare Arpsilf Nasalibrary Dan sebagainya Ketiga Analisis artikel ilmiah Menggunakan referensi Analisis artikel ilmiah Menggunakan referensi Yang pertama Tulis ringkasan Atau abstrak artikel Jika Anda menulis esai analisis Maka bagian tersebut Dapat menjadi bagian pendahuluan Kedua Sertakan beberapa penelitian Yang telah dilakukan oleh penulis artikel Kualifikasi mereka Dapat membuktikan Apakah opini mereka Merupakan bagian Di dalam keahliannya Dalam artikel sejarah Hal tersebut Juga dapat menentukan Apakah penulis tersebut Merupakan sumber primer Atau sumber sekunder Sebutkan Jika Anda meyakini Bahwa penulis Membuat kesalahan Terasangka Dalam artikel Yang berkaitan Dengan media Anda perlu Menyebutkan Apakah penulis tersebut Dapat tetap menjadi objektif Karena mereka Menyebarkan berita Pada para pembaca Ketiga Bentuk pembaca artikel Tentukan Apakah Anda yakin Bahwa penulis tersebut Telah melayani Para pembaca Dengan baik Contohnya Jika Para pembaca artikel Merupakan halayak umum Tetapi Penulis tersebut Menggunakan istilah Yang sangat teknis Maka Artikel tersebut Bukanlah artikel Yang meyakinkan Keempat Tentukan tujuan artikel Tujuan tersebut Dapat berupa Tesis Atau Hal yang penulis Ingin coba Buktikan Penulis Dapat mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Dan penjawabnya Kemudian Kelima Tentukan Seberapa Berhasil Penulis tersebut Membuktikan Tesisnya Sebutkan Contoh-contoh Dan kutipan Dalam teks Untuk Menguraikan Argumen-argumen Yang berhasil Atau gagal Dibuktikan Lanjutkan Kembali Analisis Artikel Untuk Menentukan Seberapa Bermakna Dan Kohesif Argumen Yang dibuat Oleh penulis Tersebut Perhatikan Kembali Anotasi Yang Anda Buat Untuk Menemukan Kutipan Atau Pertanyaan Yang berkaitan Dengan Validitas Argumen Keenam Bandingkan Artikel tersebut Dengan Artikel lain Dalam Bidang Yang sama Jika Anda disuruh Untuk Membaca Lebih Dari Satu Artikel Maka Anda Dapat Menganalisis Satu Artikel Lain Sebagai Perbandingan Sebutkan Argumen Artikel Mana Yang Lebih Meyakinkan Dan Mengapa Ketujuh Tulis Setiap Pertanyaan Yang Belum Terjawab Tentukan Jika Penulis Tersebut Dapat Meningkatkan Kualitas Artikel Dengan Menyediakan Bukti Lebih Dan Penelitian Yang Lebih Mendalam Dalam Suatu Topik Kedelapan Jelaskan Mengapa Artikel Tersebut Penting Bagi Pembaca Dan Bagi Dunia Pada Umumnya Dalam Hal Ini Anda Perlu Mempertimbangkan Untuk Menguraikan Pendapat Anda Tentang Topik Tersebut Beberapa Kelas Meminta Pendapat Dari Para Pembaca Sedangkan Kelas Yang Lain Meminta Kritik Yang Sangat Ilmiah Dan Yang Kesembilan Buat Halaman Daftar Pustaka Jika Anda Melakukan Pengutipan Dalam Artikel Yang Anda Buat Tanyakan Pada Guru Anda Perihal Gaya Pengutipan Yang Harus Diikuti Seperti MLE Cicago Atau APA Terima kasih Telah menonton Video saya Mohon maaf Apabila ada Salah kata Dan perbuatan Baik disengaja Maupun tidak Disengaja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih